Hai Halo assalamualaikum kembali teman-teman apakah banyak saudara ku semuanya yang ada di Indonesia ada di luar negeri bagaimana kebanyakan saudara ku semuanya mudah-mudahan sama saudara kadang-kadang sewa alafnya saudara oleh Allah s.w.t dimudahkan rezekinya dipanjakan umurnya jangan lupa berdoa teman-teman dan selalu bersyukur teman-teman ya bersyukur itu adalah nikmat Allah yang paling indah yang ada di dunia ini amin saudara ku semuanya anak-anakku semuanya yang ada dimanapun kalau saya selalu bersyukur menyapa mesyukuri apapun yang Allah beri sabar Insya Allah apapun yang kalian pikir ini insya Allah akan tercapai amin Hai contohnya ini bukan contoh ya maksudnya kayak saya ya kayak saya kerja di luar negeri dari tahun 2000 ya sampai sekarang 23 berarti 23 tahun Alhamdulillah apapun yang Allah berikan kepada aku akan aku syukuri aku enggak mau bangga enggak mau bangga enggak mau sombong ya intinya aku bersyukur sama Allah karena kita sehat kita bisa kerja ini ini adalah nikmat oleh yang paling indah yang paling indah yang yang Kak Jumar syukuri setiap hari setiap malam setiap detik setiap apapun pokoknya aku selalu bersyukur 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 dan Alhamdulillah apapun yang kita nggak minta yang kita minta Allah tuh kabulkan semuanya itu yang aku alami ya Moga benar teman-temanku di luar sana anak-anakku keluarga ku mudah-mudahan rendah hati tidak sombong dan bersyukur apapun yang Allah Allah berikan kepada kita semuanya amin Oke teman-teman sekarang Kak Jumar mau masak mie goreng ini minyak ya ini minyak kayak gini minyak di pekat kayak gini minyak pekat kayak gini ada dua matang kak Jumar beli ya aku mau masak semuanya coba anak-anak kakak nanti makan atau tidak aku mau coba ada bumbunya ada bawang merah ada miri pokoknya ada kalau ada mirinya tuh masanya jadi sedap ya ini ada cili ada cili-cili ada cili-cili ada cili-cili karena anak-anak nggak suka nggak suka cili ya ada bawang putih terus ada taruh ayam taruh daging ada ada bawang gede Kak Jumar udah ini udah potong terus ada ada telur nanti penyedap rasa semuanya kuda siapin penyedap rasa semuanya gula garam semuanya terus ada daun bawang sama daun seledri terus ada daun ada daun ini apa namanya lah di Indonesia apa ya lupa aku teman-teman nanti daun sawi Oke Oke pertama-tama sekarang mau masukin bawangnya bawangnya ini ya bawang merahnya aku udah potong ya Oke aku masukin pertama aku masukin bawang merahnya dulu aku mau potong Bismillahirrahmanirrahim Oke aku udah potong-potong sekarang aku mau blender dulu ya sebenarnya dulu ini cilinya rawit bawang miri sama bawang putih aku yang gede aku udah potong aku udah udah taruh Kak itu ya aku sekarang aku mau potong ini ya temen-temen ya kamu bener ini dulu makasih meraguk dulu ya bawang bawang gedenya ini apa biar subscribe nanti kalau bawang gedenya blender nanti memang lebih lebih enak begini dulu temen-temen supaya ada yang diblender ada yang dipotong oke udah blender udah selesai kita bermasukin sekali di sana ya masukin dalam kuali nya oke ini bawangnya kuning udah mulai menguningnya bawangnya ya belum kuning teman-temen kalau belum kuning masukin takutnya enggak sedap ya terus bau harum dulu ya baru dimasukin nanti enggak sedap buntunya oke teman-teman aku mau masukkan ini ya mau masukin minyak dulu ya nih minyak taruh garam temen-temen ya taruh garam supaya enggak minyak nggak kandil taruh garam dulu supaya minyak nggak kantil nanti nggak lengket taruh taruh minyak sedikit juga supaya nggak lengket ya ini sambil ngoseng-ngoseng ini supaya nanti matanya bisa samaan ya dengan goreng nanti minyak bisa samaan eh kacaman mau potong minyak dulu masukin minyak ini saya masukin satu persatu ya ini ada lima biji ke enam enam kayaknya ya oke masukin dulu minyak oke tambah tiga lagi nanti enggak cukup nanti kalau diambil dua orang enggak cukup jadi aku tambah lagi tambah lagi dua ya tapi beda minyak ya oke penuh ya temen-temen ya disimpan sekarang bawangnya udah menguning ya udah menguning kacaman mau angkat disini supaya napaknya lebih jelas lebih jelas aku masukin dulu ini apa namanya bawangnya eh dan bener-benernya cili tadi ya aku masukin cilinya ini dimasukin cili supaya sedap ya oke saya masukin cilinya goreng lagi sampai harum ya sampai harum sabinya sama itunya ini sambil diadu-adu dia punya mie takutnya nanti lengket ya garuk-garuk-garuk-garuk oke mie nya ini cepet lengket ya kayaknya kalau disemuin mungkin boleh ya temen-temen karena nggak ada banyak semuanya aja dua pekat oke temen-temen sekarang kacaman memasukin ya kayak gumbu kayak apa garam gula pasir sama penyedap rasa supaya rasanya lebih sedap Bismillahirrahmanirrahim di sholawati temen-temen kalau sampai disolawati bisa rasanya lebih lebih sedap ya ya Rasulullah salamun alaikum ya Allah ya Rufiyah asyad niwadarajim mungkin temen-temen sekarang Kak Cimer masukin dagingnya ya ini aja mau taruh daging lalu ya taruh daging sapi ya ini daging sapinya aku mau masukin sini Bismillahirrahmanirrahim daging sapi oh ini daging ayam ya sapi ini sapi tadi ini sapi tapi tapi ini ayam ya Bismillahirrahmanirrahim nanti mie nya lebih lebih mantul rasanya temen-temen ya lebih mantul lebih sedap Oke selanjutnya mau taruh lada putih sedikit lada putih supaya lebih berasa itu berasa kayak ada cabenya ya nih apa merica putih ya pambit-pambit cahitam sedikit aja supaya kalau di sini boleh nanti beda gunanya lebih arum Oke Aduk terus sampai seorang lagi gunanya bisa lunak ya bisa lunak bisa sedar Oke kasih mau mau nggoreng telur dulu ya menggoreng telur dulu supaya produs ini boleh nanti kita tekan sebentar tunggu sampai udah dulu bumbunya udah direbus ya aku mau goreng telur dulu udah, masukin mấy mạng sạch mỉm kết oh Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. 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 Terima kasih. 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 sih pokoknya enak tenang pas markup pasmark kotot-kotot-kotot Oke ini cantik banget minyak ya 22 bungkus tadi ada berapa ya ada enam sama lima ya berarti ada 11 11 batang mie jadi jadi satu wajah nih soal habis Oke teman-teman kalau kalian suka video Kak Jumal bikin masak mie goreng minyak beli yang kosong yang lebih keren di anti-usir ataupun di market di Indonesia enggak tahu mi apa ya pokoknya mie telur gak ada kosong gitu Hai kalau kalian suka video Kak Jumal masa mie telur tapi kok yang kosong yang ada bumbunya bikin bumbu sendiri kayak tadi kita maja tujukan bumbunya pokoknya jangan lupa coba ya jangan lupa juga subscribe comment dan share Oke teman-teman alafi yusoma selamat sore menjelang selamat sejam menjelang sore udah kalian sama selalu sehat ya dibudahkan rezekiya sama Allah dipacangkan umurnya amin setelah ketemu sore di Indonesia nanti kalah amin Oke teman-teman bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi yusoma bye-bye bye-bye